Halo, Assalamualaikum, bertemu lagi di Mamsury Kitchen Channel. Di video kali ini, saya akan berbagi tips dan juga resep cara membuat udang goreng tepung atau ebifora yang cantik ala-ala resto. Nah, kira-kira seperti ini before dan afternya. Nah, cantik bukan ala-ala resto seperti itu. Langsung saja kita simak cara membuatnya dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Di resep ini, saya menggunakan 200 gram udang. Kemudian, udang itu kita kupas bagian kulitnya seperti ini ya, teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan pisau atau alat bantu lain ketika mengupas kulit udang, boleh juga digunakan ya, teman-teman. Nah, ketika mengupasnya untuk bagian ekornya, jangan dilepas ya, teman-teman. Fungsinya untuk mempercantik hasil akhirnya nanti. Setelah udang kita kupas, kemudian kita potong bagian perutnya seperti ini. Kita potong tapi tidak sampai terputus ke bagian belakang. Kemudian kita balik udang dan kita tekan-tekan bagian punggungnya sampai ada bunyi krek seperti itu. Nah, tapi pelan-pelan ya, teman-teman, jangan sampai udangnya rusak. Nah, lakukan hingga udangnya habis ya, teman-teman. Nah, kita coba memperbandingkan antara before dan after dari udangnya. Nah, panjangnya berbeda kan? Nah, seperti ini. Lalu, setelah selesai semua, udangnya jangan lupa kita cuci terlebih dahulu ya, teman-teman. Cuci dengan menggunakan air bersih, kemudian kita buang bagian kotoran yang ada di perut dan di punggungnya. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai ya, teman-teman. Nah, jika dirasa kurang, tahap pencucian boleh diulang hingga 2 atau 3 kali ya, teman-teman. Nah, setelah proses pencucian udang selesai, kita masuk ke tahap berikutnya. Kita siapkan bahan-bahan untuk pelapis dan untuk bahan taburan. Nah, untuk bahan pelapis sendiri, saya menggunakan 10 sendok makan tepung terigu, kemudian 250 ml air, kemudian setengah sendok teh garam, setengah sendok teh berica. Nah, kita aduk, kemudian kita tambahkan air secara berkahap ya, teman-teman. Seperti ini. Kemudian, untuk bahan pelapisnya, saya menggunakan tepung panir. Untuk bahan pelapis sendiri, kekentalannya menurut selera, teman-teman ya, jika sudah dirasa cukup, mungkin pemakaian airnya bisa di-stop. Nah, kita celupkan ke bahan pelapis, kemudian kita guling di tepung panir seperti ini. Nah, teman-teman boleh melakukannya satu kali atau dua kali. Jika airnya tebal, boleh teman-teman melakukannya sebanyak dua kali. Nah, seperti ini, lakukan hingga selesai ya, teman-teman. Kemudian, kita panaskan minyak. Dan kita lanjut untuk menggoreng udangnya. Goreng udang dalam minyak panas hingga matang ya, teman-teman. Nah, setelah video ini, saya juga akan berbagi resep-resep yang tak kalah menariknya. Jadi, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe channel ini. Jangan lupa like dan menyikah notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan resep-resep berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.